bos selamat bertemu kembali dengan channel saya yang baru mampir ke channel saya selamat datang selamat menyaksikan konten kita kali ini hari ini kita akan membuat video tentang praktek untuk merangkai kabel-kabel sistem kelistrikan fuel cut atau sistem kelistrikan engine stop ini untuk mobil kantor bos ya jadi kalau kemarin kan kita teorinya jadi sekremanya kemarin kita buat nah sekarang kita coba untuk mempraktekannya langsung di mobilnya langsung tapi dengan merakit kabel sendiri jadi kita mulai dari baterai dulu ya kita mulai dari baterai arus dari baterai itu masuk ke namanya manfuse sedangkan manfuse ini terbagi dari skering-skering utama lainnya nah untuk ke sistem ini ada yang namanya manfuse yang ini ini adalah yang untuk skering-skering fuel cut mod skering-skering fuel cut nah jalurnya dari manfuse yang bawah sini manfuse yang bawah ini yang 40 ampere sorry kemarin kita bilang 30 ampere yang 40 ampere dari manfuse ini kemudian kita masuk ke namanya boxy kering-skering kan kita bikin boxy kering-skering menanggap seolah-olah kering-skering kemudian dari skering ini masuk ke kaki yang ini nih nih yang bawah kan ada tiga nah ini yang paling ujung ujung sebelah kiri ya kemudian berikutnya adalah dari setrum langsung ini dari manfuse ini masuk ke namanya ke kunci kontak kita anggap ini kunci kontak ini buat praktek ya dari kunci kontak ini ya masuk ke namanya fuse fuse 5 ampere nah ini yang namanya fuse full fuel cut kalau yang ini tadi fuse fuel cut motor dari fuse fuse ini kemudian menuju ke relay lima kaki ke yang kaki 86 nah kemudian ini kan ada 800 yang sebelah ujung sini ada 85 ya dan ada nih yang bagian ujung yang ini ini adalah kaki 30 kemudian yang di dalamnya lagi nih yang dalam ini adalah kaki 87 nah kemudian yang paling luar tengah nah kemudian dari relay ini ada tiga kabel yang masuk ke motor fuel cut yaitu kaki yang yang 87 A 87 dan 30 87 A masuknya ke P2 off 87 masuk ke P2 on kemudian yang 30 ini masuknya ke tiver kemudian yang franch some räker power jalurnya dari semua nah sekarang kita praktekkan Hai bisa nggak ingin sekarang pekerja oke anggap ini kunci kontaknya kita Nyalakan kunci kontak ini berarti posisi terbuka saluran bahan bakar berarti sekarang bisa masuk kita press lagi kita offkan kita offkan oke sekarang narik kita on kita off oke sekarang kita coba praktik kita hidupkan oke sekarang kita coba hidupkan mesinnya oke 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 mati berarti rangkaian ini sukses berarti tentang skema yang kemarin sudah sesuai dengan apa yang kita praktekan jadi video yang kemarin bisa buat patokan pada saat kita ingin untuk mempraktekan atau untuk mengetes view card ini bekerja atau tidak oke guys ya ini 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 adalah yang larinya ke kunci kontak ini ya ini yang paling atas tentu amper ini larinya ke sini masuk ke kunci kontak kita anggapin kan kunci kontak kemudian lari ke yus ini lari ke si kering ini ya si kering yulka kemudian masuk ke relay kaki 86 ya nah kaki 85 ini adalah ground masa kemudian kemudian kaki 30 ini larinya ke trigger ini ke soket atas ini yang sebelah kiri ini ini untuk pemicunya jadi kalau ini ada strum ini ada masa dia baru bisa hidup kemudian kaki yang 87 ini larinya ke P2 on posisinya ada di pojok bawah sebelah kanan kemudian 87 A adalah P2 off ya larinya ke tengah yang bawah tengah kemudian yang bawah pinggir ini adalah strum dari baterai langsung tetapi melewati seat ring fuel cut motor namanya ini baru ke main fuse yang 40 ampere nah yang ini ini yang ground ini ya ini ground ground berarti yang atas sebelah kanan ini ground oke guys ya mudah-mudahan bisa dipahami nanti suatu saat mungkin kita akan bikinin yang lebih jelas lagi biar mudah untuk dipahami dan kita bisa berbagi ilmu sehingga kita akan tertambah wawasannya tentang masalah kelistrikan mobil oke terima kasih jika ini dirasa bermanfaat like komen share dan subscribe tentunya terima kasih wassalam wassalam selamat menikmati